Kita simak bareng-bareng Silatura Home ke Kiboichi. Selamat pagi, Mas Terry. Halo, selamat pagi. Halo, Mas. Apa kabar? Halo, baik. Oke, tetangga online semua. Sekarang saya sudah bareng dengan Mas Terry, pemilik dari Kiboichi. Oke, Mas. Bisa diceritain nih, namanya sendiri nih unik nih, Kiboichi. Itu artinya apa, Mas? Kiboichi itu kita ngambil dari bahasa Jepang. Artinya kalau Kibo itu artinya harapan, terus itu artinya satu. Jadi rumah ini merupakan harapan pertama kita lah gitu jadinya. Jadi ini rumahnya adalah harapan pertama setelah hidup baru ya? Iya, betul. Artinya berkeluarga gitu ya? Bisa diceritain, Mas, ke tetangga online semua nih. Ukurannya berapa ini? Luas tanah di 50 meter persegi, untuk luas bangunannya di 53 meter persegi. Oke, dua lantai ya? Dua lantai, betul. Dua lantai. Nah, ini jadi lebarnya 5 meter, kebelakang 10 tadi ya? Betul, dua kali 10. Nah, ini kan rumahnya rumah di klaster gitu ya? Iya. Jadi mungkin secara fasad itu nggak boleh dalam beberapa waktu itu nggak boleh dirubah gitu ya? Betul, iya. Nah, tapi di area depan ini apa aja nih yang udah diubah? Untuk area depan ini yang paling kelihatan ini tentu pasti kapot ya. Dari developer itu, ada modelnya semen gitu. Oh, corcoran. Corcoran. Jadi kita pakai keramik. Nah, keramik ini mereknya Ikat Kobe, Kobe Silver. Kenapa kita pakai warna putih? Karena putih lebih luas, lebih clean gitu ya. Jadi makanya kita pakai warna putih. Cuma memang kekurangannya dari ini perlu high maintenance sih jadinya. Oh, gitu ya? Iya. Karena porinya besar, terus jadi cepat kotor sih gitu. Emang ada kekurangan, ada kelebihan. Di sapu doang cukup nggak? Capu, kalau untuk awal-awal sih mungkin kalau sedikit kotor bisa sih. Tapi kalau udah biasa kalau kelamaan, udah basah itu kita harus sikat sih. Sikat? Iya. Oke. Sementara untuk di bagian kanopinya dia pakai apa ini, Mas? Untuk kanopi ini kita pakai besi holo galvanis ini. Kita coating hitam dengan ukuran 10x10. Dan untuk rangkanya ini, untuk rangka dalam PVC ini kita pakai untuk ukuran 4x8. Lalu untuk sisi bagian terasnya kita jadi kepisah. Ada solar fade biar cahaya matahari itu tetap masuk walaupun kita ada kanopi sih gitu. Oh, ini ya? Iya. Serinya yang kayak kaca es gitu ya? Iya, solar fade ini yang ada teksturnya terus 80% lah. Oke, ini rumah menghadap mana? Rumah ini menghadap ke utara kalau ini. Utara? Iya. Oh, aman. Jadi nggak terlalu panas ya? Iya. Nggak langsung kena matahari sinarnya gitu. Iya, betul. Oke, ini untuk plafon di kanopinya ini pakai PVC ya? PVC, iya. Nah, bisa di-spill nggak nih Mas? Mungkin tetangga online yang mau ngerenovasi kanopi ini? Iya. Biar dapat gambaran. Untuk kanopi sih kita habis sekitar 20 ya. Ini kita juga pasang lampu. Oh, oke. Di beberapa titik ya? Nggak ada 4 titik sama lampu spot di depan 2. Mantap. Oke, kita lanjut di sini nih. Saya lihat di sini ada kayaknya ini custom nih tambahannya. Betul, ini custom kita luat sendiri sih. Benz-nya. Karena di tetangga saya tidak lihat benz ini ada. Oke, ide-nya seperti apa nih Mas? Ide-nya ini kita sebenarnya, kita mau nanam tanaman nih. Dan juga kita bisa buat duduk-duduk lah gitu. Sebelah sini untuk tanaman, dan sebelah sini untuk duduk gitu. Oke. Karena kita nggak mau nih tanamannya di atas gitu kan. Jadi kita cowok lah. Oh, oke. Cowok ke dalam, jadi tanamannya potnya di dalam, tanamannya keluar. Dan di potnya nggak kelihatan ya? Di potnya nggak kelihatan. Seolah-olah benz-nya ini adalah potnya. Nah ini rumahnya kan cukup mungil ya, 53 meter persegi. Ada berapa kamar? Oh, untuk kamar kita ada 2 kamar. Ada 2 kamar? Iya. Kita lihat aja yuk, bagian dalamnya seperti apa. Eh Mas. Ya, tadi. Permisi. Oke, bisa diceritain Mas. Begitu masuk, kita langsung ketemu apa ini? Kita paling depan ini ruang kerja. Oke. Jadi ini area spot kerja, karena kan istri saya kerjanya WFH. Perlu ruangan kerja lah, gitu. Iya. Kita kenapa taruh depan? Karena biar kalau lagi stres atau apa, kita buka jendela bisa kelihatan taman, gitu. Oh, baik. Makanya tadi di depan banyak tanaman-tanaman. Iya. Salah satunya buat itu ya fungsinya ya? Iya, betul. Oke, jadi karena rumahnya ini rumah modern ya Mas ya? Jadi ini konsepnya open plan. Betul. Oke. Walaupun mungil, di sini ada beberapa area yang memang dikhususkan untuk peruntukan seperti di area sini nih. Ini untuk apa nih Mas? Area apa nih? Nah, untuk area ini kita bagi ruang santai lah. Jadi ini kayak ibarat living room kita. Living room. Jadi kenapa kita buat seperti ini? Jadi biar kelihatan seperti teater lah, gitu. Jadi ini home theater di sini? Betul. Pantesan warnanya dibedain. Kalau di sebelah sana tadi warnanya agak cerah ya. Clean, di sini pilihnya agak gelap, walaupun tidak hitam ya. Ini hijau kan ya? Iya, ini hijau. Hijau, tapi memang ambiencenya jadi gelap. Suasana teaternya masih terasa di sini. Walaupun begitu, kalau siang-siang di sini kayak ada cahaya masuk nih Mas? Betul, iya. Itu apa itu Mas? Ini tuh sebenarnya void. Oh, di atas tuh void? Untuk ruang laundry sih. Oh, oke. Dimanfaatin untuk area laundry? Iya, betul. Aslinya bawaannya berarti void kosong gitu ya? Aslinya ini tuh tanah kosong. Oh, oke. Aslinya tanah kosong, jadi atas bolong lah gitu. Cuman kenapa kita buat seperti ini? Biar kita mau ada spot untuk laundry, tapi nggak mau ke-expose lah. Nggak mau di depan gitu? Iya. Nggak mau di sini, kan kalau kita biar di sini kelihatan ke-expose. Jadi kita mau di atas, tapi tetap ada sirkulasi udara gitu. Oke. Jadi kita buat void lah gitu. Jadi ini tambahan ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian beli rumah standar tuh, biasanya di belakang ada ruang terbuka hijau gitu. Ada taman belakang gitu ya. Nah, ini nih lokasinya ya. Iya, betul. Dimanfaatin buat area ekstensi dari living room. Jadi di atasnya dimanfaatin untuk area service, di bawahnya untuk area nonton. Keren idenya Mas. Ini mau dispel juga nggak renovnya? Ini nggak mas? Kalau untuk ini sih mungkin untuk renov ini ya. Renov ini kita total sama atas, jadi total spiel sama dengan yang... Iya, sama dak-dakan. Dakan, sama lantai 3 dak juga itu mungkin berkisar sekitar di 30-an. 30-an? Oke. Ingat nggak luas berapa ini? Untuk luas di 156 x 216. Oke, 1,56 x 2,1. Iya, 2,1. Oke, habis 30 juta. Karena ini ke atas ya, sampai ke 3 ya? Iya. Uff, mantep. Lantai 3-nya cuma untuk outdoor sih. Outdoor AC. Yang ini kita lihat. Outdoor AC? Iya, udah. Kiranya outdoor ngongkron. Dan yang paling spesial menurut saya di lantai 1 nih, adalah di sini nih. Di sini nuansa Japandi-nya kental banget ya Mas ya? Iya. Oke, bisa diceritain Mas area ini, Mas? Iya, ini area private untuk istri saya. Yang pasti ini area kitchen. Di sini kita custom sih. Konsepnya itu Japandi. Jadi kita mau pakai unsur kayu. Kita kebetulan pakai model Klamic Moza. Terus yang paling menolaknya di sini sih, di sini nih kita ada hidden storage. Wih, cakep. Wow, jadi ini back splash. Seolah-olah back splash padahal hidden storage. Betul. Oke, sorry. Maksudnya ini dua fungsi. Back splash-nya dapat fungsinya. Dan storage-nya dapat. Keren Mas. Memang kalau rumah mungil itu harus pintar-pintar ngatur buat storage-nya. Atau jangan punya banyak barang kalau emang mau bikin storage. Iya, iya, iya. Keren Mas. Ini jadi dimasukin gitu ya? Iya, jadi ini bahan dasar multi-flake, cuman ditempel sama keramik moza. Oke, jadi ini selain dapurnya estetik, fungsinya ternyata maksimal banget nih. Banyak fitur-fitur yang nggak kelihatan, tapi fungsional banget. Bisa dicontohin Mas, seperti apa nih? Oh iya, untuk fitur-fiturnya sih kayak kita misalkan kerana itu, kita modelnya, kita pakai yang model Tassels. Oh, oke. Terus kita juga biasa kalau mau ngejus, mau nyuci botol-botol, usah capek-capek pakai tangan sih, kita tinggal di rumah gini doang. Wah, modern sekali namanya, cakep. Terus kayak kita kena pada tiga bolongan, yang satu lagi ini untuk air minum sih. Sebenarnya ini buat misalkan mau nyuci pakai air bersih, bisa pakai ini sih. Oh, oke. Jadi bukan ambil dari keran ya, bersih langsung dari sana. Nah, betul. Nah, berarti ini penampungan airnya ada di bawah? Iya, ini untuk galonnya ada di bawah. Oh, galonnya ada di bawah ya. Mantep. Terus ini, tadi saya lihat kayaknya kalau di bagian sana itu buat storage, berarti dia lebih dalam lagi dong? Iya, betul. Jadi untuk top table kita 60, tapi untuk kabinetnya itu kalau untuk bagian bawah bisa 90 cm. 90 cm? Iya, untuk atas 70 cm. Oh, bisa dikasih lihat mas. Seperti apa kabinet 90 cm itu? Nah, ini untuk 90 cm, jadi luas banget. Wih, dalam ya. Umumnya 60 cm ya? 60 cm, betul. 60 cm udah gede tuh. Tapi karena di sini dipakai hidden storage, jadi masuk ke sana yang masih 30 cm. Jadi ditambah 30 cm. Tambah 30 cm. Wah, keren. Practical banget rumahnya. Di sini ada powder room di lantai satu ini. Ayo, mas. Mari kita lihat. Fungsional ya, walaupun ukurannya berapa nih, mas? Masih ingat nggak? Untuk ukuran 0,9 x 1,5 meter. Wow. Nggak sampai 1 meter lebarnya ya? Iya. Tapi saya pernah ketemu yang lebih kisil dari itu. 60 cm itu ada yang bikin. Lebarnya, iya. Tapi ini manjang sih. Iya, betul. Tapi di 90 cm artinya kita masih bisa berdiri dengan nyaman ya. 90 cm itu nggak kepentok kiri-kanan kok. Masih aman. Untuk kloset dan untuk cuci tangan ya. Terus kaki gigi ya. Oh iya, tadi saya hampir lupa untuk tanya dapurnya nih. Oh iya. Untuk renovasi dapur sampai seestetik ini. Masih ingat nggak mas? Habis berapa? Ini kita kisarannya di 2,7 per meter. Jadi total ini kita kurang lebih sih 30 lah sama. 30 ya? Untuk luasan atas-bawah sih. Iya, untuk sini sama sampai gudang. Oh sampai gudang sini? Oh, biar kalian nggak misleading. Lihat dulu nih. Jadi yang disebut tadi itu sampai bagian sini. Iya. Sampai storage-storage sini ya, Mas. Ini karena emang beberapa sih, emang kita custom engsel sih. Misalkan ini kita pakai engsel salib. Oke, cakep. Bisa masuk ya? Bisa. Wow. Keren, Mas. Keren, Mas. Iya. Iya, jadi karena rumahnya mengilte ya, jadi bener-bener fungsinya harus dimanfaatkan sedemikian rupa nih. Jadi kalau ada tamu kita tutup, kalau biasa sih kita buka. Oh, hari-hari begini nih? Iya, hari-hari begini. Tapi kenapa dibuat ngumpet itu supaya nggak makan tempat sih tutupnya ini ya? Iya, bener. Ini pakai apa, Mas? Ini kita pakai multi-pack meranti untuk bahan dasarnya sih. Oh, multi-pack meranti. Apis HPL. Apis HPL. Jadi kemarin saya dapet info dari desainer interior. Katanya kalau untuk peralatan dapur itu memang direkomendasiin HPL aja. Oh. Jangan duko. Begitu? Iya, karena dia HPL lebih tahan air, lebih tahan minyak. Kalau dilap nggak ngikis. Kalau duko kan dia cat. Lama-lama dia ngikis katanya. Tambah tipis. Berarti ini pilihan yang tepat deh. Jadi karena rumahnya mungil, Mas Tere ini harus manfaatin lahannya sedemikian rupa. Di sana udah dipakai untuk area dapur. Dapur bersih, dapur kotor di situ, Mas. Iya. Di sana kompor. Untuk preparation table juga di sana. Terus membuat cuci piring di sana. Di sini ada transisi kulkas. Nah, di sini tambahannya lagi nih. Ini buat naro oven. Ini apa nih, Mas? Ini untuk di suosar. Di suosar? Ada yang ukuran segini ya? Ada. Saya kira di suosar tuh kayak minimal semasin cuci yang baru-baru itulah. Ternyata ada yang kecil ya. Lucu, lucu, lucu. Oke, ini area bawah tangga dimanfaatin secara maksimal. Di sini ada fitur lagi nggak nih? Ini nggak sih. Ini cuma biasa. Storage ya? Ya, perusahaan storage dua-duanya sih. Oke, nice. Untuk meja makannya ini juga mungil. Bisa diselitain, Mas. Ini custom atau beli jadi? Iya, beli jadi kita rakit sendiri. Rakit di sini. Kayu apa, Mas? Ini kita bahan dasarnya MDF. MDF. Tapi kelihatannya kayak kayu solid. Motifnya motif kayu apa ini? Kayu jati ya? Terus di sini juga tempat duduknya ada dua macam. Iya, ada bench sama ada kursus. Tadi saya lupa bahas nih. Di sini pakai sofa apa ini, Mas? Kita beli di Kiasnya sofa. Jadi sebenarnya ini bukan sofa. Ini tuh sebenarnya day bed. Day bed istilahnya? Iya, istilahnya day bed. Cuman ini karena bisa dipakai custom. Jadi kan kita kalau misalkan kalau siang ngantuk, kita bisa langsung pakai buat bisa buat tidur. Fungsional lah gitu. Fungsional. Jadi belinya ini satu kan, bukan disambung kan? Atau ada bisa dibagi dua? Iya, kita bagi dua ini. Oh, bagi dua ya? Tapi tetap konsepnya sih ini satu. Cuman rangka. Rangkanya itu satuan gitu. Oke. Berapa, Mas, harganya? Ini di kisaran di 3 juta sih. Oh, masih terjangkau ya? Iya. Pernah dipakai berdua gitu? Pernah dipakai berdua. Kokoh? Kokoh sih. Kokoh ya? Kokoh. Kita langsung aja yuk lihat lantai duanya. Karena saya udah penasaran banget nih. Banyak banget hal-hal yang menurut saya sangat menginspirasi untuk kalian yang punya hunian dengan ukuran mungil. Yuk, kita lihat ke atas. Kita mau lihat area lantai duanya. Mari, Mas. Di sebelah sini juga area tangganya masih terang ini, Mas. Oh, ada banyak bukaan ya. Di bawah sini, di atas. Terus ini lampu-lampu tambahan, Mas, berarti? Iya, untuk lampu ini kita beli sendiri sih. Untuk ini kita tambahan. Oke. Di atas sini ada dua kamar ya, Mas, tadi? Iya, ada dua kamar. Oke, kita ke mana dulu? Kita boleh ke kamar anak dulu. Tapi untuk sementara kita jadikan dodang. Oh, luasannya berapa nih, Mas? Untuk luasan ini di 1,9 x 2,2. 2,2? Tapi 1,9 x 2,2 itu adalah bauan standar developer. Jadi kita cuma sampai sini doang nih. Oh, bawahnya sampai sini? Lurus ke situ? Iya, karena kita extend karena terlalu kecil sih. Jadi kita extend ada buat taruh storage. Jadi ada kabinet, ada tower. Oke, jadi ini ekstensi yang tadi Mas ceritain dak-dakan di bawah itu ya? Iya, betul. Ini tambahan. Wah, worth it banget itu renovasinya, Mas. Dapat jendela, dapat luas. Kamar yang lebih luas. Oke, asik. Tapi ini karena masih belum difungsikan, jadi belum didesain seperti apa-apa gitu, Mas, ya? Belum, masih polosan. Masih polosan, jadi buat area penyimpanan aja ya? Betul, betul. Oke, kita lihat kamar kedua yuk. Oke. Sekarang kita di kamar tidur utama ya? Iya, betul. Kalau kamar tidur utama ini, luasannya masih standar apa? Udah di apa-apain? Ini sih standar dari developer. Ukurannya di 4x2,4 meter sih. 4x2,4 meter? Iya. Di sini, desain yang diterapkan apanya, Mas? Kita mau pakai lemari open lah gitu. Kita terbuka gitu. Karena memang biar lebih kelihatan luas sih. Kalau misalkan kita pakai lemari tutup kan, jadi ada makan tempat ya gitu ya. Betul, iya, iya, bener. Di sini juga furniturnya dibuat minimalis ya. Tidak ada yang tinggi-tinggi gitu ya. Jadi benar-benar fungsinya gitu aja. Lemarinya terbuka di atas, sementara untuk yang tertutupnya rendah aja ada di bawah sini. Iya, betul. Ya, jadi memang kamar tidur utama di Kiboici minimalis nih, Mas. Iya. Minimalis nggak banyak barang. Kecuali memang ini kelihatan nih karena memilih untuk terlihat. Jadi kelihatannya agak ramai di sebelah sini. Cuma ini pemilihan bajunya ini memang warnanya dipilih atau gimana, Mas? Iya, ini karena istri saya senang nyusun warna ya. Oh, oke. Kalau istri saya senang nyusunnya, saya senang berantakinya sih. Iya, itu berbagi peran ya. Terus saya lihat tadi, pintu-pintunya di tiap kamar ini masih sama apa? Udah diganti atau masih bawaan ini? Ini masih bawaan sih. Masih bawaan developer semuanya untuk pintu. Pintunya multiplex lapis HPL nih, sepertinya. Iya, betul. Framenya aluminium. Dan hanya di sisi sini ya, karena di sisi tempat tidur sana, tidak banyak furniture yang digunakan. Bahkan ini kayaknya tempat tidurnya pakai ini nggak, Mas? Kita tanpa dipan sih. Tanpa dipan? Iya. Karena emang rencananya ini untuk kedepannya kita mau pakai model tatami sih. Jadi level tatami lah gitu. Lebih rendah lagi? Jadi kita spill naik gitu. Oh, oke. Naik untuk mungkin sekitar 40 cm sih. Oh, oke. Jadi ini akan dikasih tatami baru kasurnya lagi? Iya, model lagi. Tapi kamar tidur utama ini dapat udara dan pencahayaan yang maksimal dari bagian depan rumah. Karena ada balkonnya nih, Mas ya. Iya, betul. Ini tambahan atau bawaan? Nggak, ini bawaan dari developer. Oh, bawaan ini ya? Iya. Itu hanya additional aja sih ini tambahannya. Jadi cuma kayak tambah decking sama batu-batu sih. Oh, iya. Deckingnya juga decking yang ini ya, plug and play gitu ya? Iya. Nggak permanen gitu ya? Iya, permanen. Iya, deckingnya hanya di kayak puzzle gitu. Di menarik-menarik. Karena opinya kayak gini nih kalau dari atas. Oke, untuk di lantai dua, ada kamar mandinya nggak, Mas? Ada, Tung. Nah, ini untuk kamar mandi kita. Oke. Wah, kalau yang ini kayaknya udah banyak ubahan nih kamar mandi. Iya, betul. Ini kita paling banyak renof di sini sih. Paling banyak renof. Sekalian sama renovasi bawah tadi? Iya, yang tadi. Sekalian sama ini? Sekalian sama ini. Untuk renovasi bawah. Iya, jadi kalau ngerenovasi tuh kalau bisa, kalau memang areanya berdekatan atau bahkan satu area, sekalian dikerjakan. Biar berantakannya nggak berulang-ulang gitu. Sekali aja cukup. Nah, ini mungkin tetangga online ada yang penasaran. Untuk dinding, keramik di dindingnya pake apa nih, Mas? Untuk keramik ini kita pake... Ini gila detail kayaknya ya. Gila detail motif terasso ya. Motif terasso. Oke, warnanya base-nya ini abu-abu. Sementara itunya lebih ke turunannya, monochrome seperti itu. Sementara ada oren-orennya. Untuk lampunya ini, Mas, pake lampu model apa ini namanya? Ini kita boleh di online sih. Lucu aja gitu ya? Ke sebelah sini area shower. Nah, kalau barusan itu area kering, kloset, dan cuci tangan. Di sini area basahnya, area shower. Dipisahin dengan partisi atau separator seperti ini. Nah, di balik sini, surprise-nya nih. Ternyata, kalau kita mau ke area service, melalui area kamar mandi ini. Oke, ini yang tadi kita lihat di bawah, Mas. Iya, betulnya untuk void-nya tadi. Untuk void-nya ya. Ini kamar mandinya cukup besar ya untuk ukuran rumahnya. Ingat nggak, Mas, berapa? Ini sekitar 2,4 ke 1,2. Oke, ini pemanfaatan lahan yang memang dimaksimalkan, Mas, ya. Di sini dibuat sedemikian rupa desainnya sampai tidak ingin pasang storage lagi buat sabun-sabun. Jadi dibuat di sebelah sini. Tapi saya penasaran, Mas, area service-nya nih, Mas. Boleh? Ayo, mari, silakan. Oke. Ini area service. Wah, ini cukup banget, Mas. Jadi kalau misalnya areanya terbatas, kalian bisa pakai mesin cuci sekaligus mesin pengering ya. Jadi 2-in-1 atau dryer gitu. Tapi kalau di sini dia belum pakai dryer khusus, hanya mesin cuci aja. Tapi di sini sudah disiapin jemuran, Mas, ya. Iya, ini untuk jemurannya sih kita ada. Ini tangga untuk ke? Ini tangga untuk outdoor AC, sih. Outdoor AC. Oh, ya, dak-dakan yang tadi dicetain ya. Oke. Jadi walaupun rumahnya mungil, teman-teman, outdoor AC-nya tertata dengan baik. Karena kita nggak lihat sama sekali tadi ada di bagian depan rumah atau di bagian belakang. Itu kenapa? Karena sudah dilokasikan di atas semua. Iya, maksudnya? Iya, betul. Jadi secara visual tidak terlihat, dan secara audio nggak kedengeran suara outdoor AC. Ada-ada tuh kalau ditaruh di, misalnya di pasat atau di samping, kan kedengeran di dalam, kan? Suara outdoor. Ya, kedengeran sih biasanya. Makanya kita juga biar nggak bising juga, sih. Betul, biar nggak bising. Mantep. Yuk, kita ngobrol-ngobrol lagi di bawah. Ya, tetangga online, sekarang kita udah di akhir tayangan, tapi masih ada satu-dua hal yang ingin saya pastiin nih sama masnya, mas Terry. Mas Terry, ini kan rumahnya standar. Itu artinya banyak aturan. Mungkin seperti tadi kita udah sama-sama tahu, nggak boleh renovasi bagian fasad, gitu, merubah apapun bagian fasad. Nah, untuk teman-teman yang mungkin udah punya rumah, tapi ingin renovasi, ada tips khusus nggak nih? Kira-kira bagian mana nih yang bisa kita renov? Ya, untuk renovasi dari yang developer sih, pasti kalau untuk fasad kita nggak boleh ya, gitu ya, teman. Biasanya sebagian besar untuk bagian dalam, untuk struktur masih bisa diubah sih untuk bagian dalam. Oke. Misalkan kita mau dak bagian lantai 2, ataupun perubahan layout, baik kamar mandi, ataupun apa, itu kita masih bisa sih. Masih bisa ya? Iya, bisa sih, gitu. Intinya jangan fasad aja gitu? Iya, kita jangan fasad. Oke, jadi main di bagian dalam rumahnya. Nah, ini kan tadi saya udah home tour ya, ke lantai 1, lantai 2. Ini layout-nya ini unik. Artinya saya lihat ini banyak, masih ada kemungkinan untuk re-layouting di sana-sini. Emang diseng aja atau gimana, Mas? Sebenarnya sih, kita biar nggak mau nonton lah setiap hari dengan layout seperti itu. Jadi, kita misalkan hari ini mau lebih minggu ini mau seperti apa sih, gitu. Karena kan sekarang kita mau ada area untuk olahraga, gitu kan. Dan juga sekarang lebih ke arah ruang private untuk nonton. Jadi, kita sekarang fokus ke arah area nonton, gitu. Oke. Sebelumnya itu, justru bagian area nonton ini, kita biasa pakai buat untuk karya kerja. Iya, gitu. Lucu ya? Jadi, furniture-nya memang dipilih yang bisa digeser-geser. Dia bisa dirubah, ya? Jadi, kita untuk furniture sih, kebanyakan custom, gitu. Jadi, bisa kita bawa kemana-mana, gitu. Jadi, karena ukurannya tadi ya, rumahnya mungil, pilih furniture yang juga ukurannya disesuaikan. Iya. Dan bisa digeser-geser, artinya bisa di-relay out, gitu ya. Iya. Jadi, misalnya kalau ada acara di rumah atau ada keluarga mau datang, wah, ini bisa diapapain lagi, gitu ya. Iya. Untuk furniture-nya sendiri, Mas, mungkin kalau misalnya rumah dengan luasan yang seperti ini, cocoknya ada tips nggak nih untuk pemilihan warna, pemilihan ukuran, pemilihan model, itu ada nggak? Iya, kalau untuk warna sih ya, kan karena kita dengan ukuran yang kecil ini, biar kelihatan terlihat lebih luas sih, kita pakai warna terang lah. Misalkan putih, ataupun agak, atau krem, itu bisa kita pakai sih, biar kelihatan lebih luas, gitu. Oke. Tapi, Mas, kalau bicara warna terang gelap, di rumah ini ternyata masih ada spot yang sengaja dibuat gelap. Itu ada tujuan tertentu nggak? Iya, kenapa bikin spot gelap ini? Kan kita ngebatasin ruangan itu nggak hanya dari platform, ataupun ubin, gitu kan. Sekarang kita pakai di bola, gitu. Kenapa kita itu ada private area, lah, gitu, untuk area tersebut, gitu. Cuman kita nggak terlalu banyak untuk area gelap, gitu. Oke. Tapi, selain pemilihan warna cat, saya perhatiin di rumah ini juga menerapkan konsep lampu-lampu yang sengaja ditempatkan di satu tempat, gitu. Ada tujuannya seperti apa, Mas? Iya, untuk ini kita kebanyakan pakai lampu spot, ya. Iya. Kita pakai lampu spot gini, terus kita pakai warna yang warm. Kenapa kita gitu? Biar lebih kelihatan cozy, sih. Oke. Lebih kelihatan warm, lah, gitu, lah. Benar, benar. Jadi, kalau lampu spot itu memang sengaja ditempatkan untuk memang menerangi area yang ingin diexpose, gitu, ya. Jadi, misalnya, di sisi bagian sana ada yang ingin diexpose, dikasih spotlight. Jadi, cahayanya hanya ke bagian sana, sementara di bagian sini ada lagi yang dikhususkan untuk kesini. Betul. Jadi, tidak cahaya rata gitu, ya. Iya. Oke, menarik, menarik, menarik. Untuk furniture, kalau bisa, kita yang mungkin saran, sih, lebih multifungsional, ya. Misalkan, kayak sofa, bisa untuk sofa, ataupun bisa untuk tempat tidur, gitu, kan. Ataupun gudang, atau apa, bisa kita pakai, gitu. Bawa tangga bisa kita pakai jadi gudang. Jadi, kalau bisa, furniture berfungsi lebih dari satu fungsi, gitu, ya. Iya, kalau yang segitu, ya. Oke, menarik, menarik sarannya, nih. Nah, tadi kan udah spill budget di beberapa titik, ya. Iya. Untuk keseluruhan, nih, Mas, renovasi yang sudah dilakukan, udah habis berapa, nih? Untuk keseluruhan, mungkin sekitar kurang lebih di seratusan, sih, ya. Di seratusan. Iya, totalnya. Oke, tadi kita udah sebut-sebut, ya. Dari canopy, carport, kitchen, duck, gitu, ya. Nah, kalau kalian ingin custom juga, mungkin bisa tanya aja nanti vendornya dengan Mas Terry. Aku ini ada di bawah sini, nih. Kiboichi, kalian kalau mau tanya-tanya lebih lanjut soal relay outing, furniture, bikin ini kemana, bikin itu kemana, di rumah ini, langsung aja. Cek akun Instagramnya, Kiboichi, udah saya taruh di deskripsi. Makasih banyak, ini, Mas Terry, ya. Sudah. Bolehin kita untuk home tour ke rumahnya yang mungil, tapi keren ini. Kalau kalian suka dengan video ini, seperti biasa, kalian like, subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman atau sosial media kalian. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Sampai jumpa di video selanjutnya.